Usia yang menaikkan tarif pelanggan air bersih sebesar 10 persen dengan alasan demi meningkatkan pelayanan, kini PTAM mengajukan penyertaan modal, di mana pegajuan modal tersebut diajukan sebesar 30 miliar dengan alasan untuk investasi pelayanan berupa pemasangan pipa di kawasan Banjarmasin Barat. Sementara disingkung terkait keuntungan dari kebijakan PTAM yang baru menaikkan tarif sebesar 10 persen, diakui hal tersebut hanya untuk menutupi biaya operasional terutama gaji karyawan sebesar 4 miliar per bulan. Nah, ada beberapa proyek yang akan saya selesaikan tahun 2023 ini. Sekarang satu yang sering lagi jadi penyertaan kita untuk pelayanan ke Banjarbarat ya, nanti ketika berapa nanti yang ditugui. Nah, itu kan rencananya membantu penyelesaian kita untuk masang pipa yang kustoyal itu kan. Untuk penyertaan modal itu untuk membantu BDM berinvestasi. Kalau penyertaan modal PTAM itu kan untuk meningkatkan pendapatan kita, maka untuk menutupi sebuah biaya operasional. Nanti di data aja, sekitar 20 berapa gitu ya? Pilihan operasionalnya. Pendapatan kita ya sekitar 26-an lah per bulan. Biaya operasional, biaya produksi kita untuk mengolah air. Sementara itu penyertaan modal PTAM saat ini masih belum disetujui pihak DPRD Kota lantaran Dewan meminta pihak PTAM bisa memberikan hasil audit atau penjelasan kinerja operasional dan keuangan. Ade Anwar dan Imai Duta TV Banjarmasin.